Kita beragama itu, Bu, itu secara utuh adalah meniru substansi yang diperintah oleh Nabi, bukan meniru hidup di zaman Nabi. Ini ada orang bilang, kita ini hidup harus kayak zaman Nabi. Oh enggak. Kita ini hidup harus ikut Nabi. Nih, apa contohnya? Sederhana, Bu. Kita ini, ini banyak orang bilang, saya ini hidup harus seperti zaman Nabi. Kalau Ibu harus hidup seperti zaman Nabi, maka besok orang menteng kalau umroh, tolong naik unta. Karena Nabi, dulu haji naik unta. Tapi kalau niru Nabi, justru naik pesawat, Bu. Kok bisa, Pak Ustaz? Bisa. Karena dulu, ahlam masalah, Ustaz. Karena dulu, waktu Rasulullah naik unta, itu bukan karena unta, Bu. Tapi unta itu, sebagai kendaraan yang paling baik di masa Rasulullah. Ini saya kasih contoh nih, Bu. Kalau di masa Nabi, sudah ada Toyota, Bu. Auto 2000 sudah bikin cabang di Madinah. Atau tunas BMW itu, itu sudah buka ATPM di Madinah. Sayyidina Abu Bakar disampaikan sama Nabi. Abu Bakar, saya besok mau pergi haji ke Mekah nih. Jaraknya 600 kilometer. Di Madinah waktu itu, sudah ada tokonya Mercedes. Kira-kira, Sayyidina Abu Bakar, bawa unta sama Nabi, apa bawa BMW seri 7, Bu? Kira-kira, kalau zaman itu sudah ada Toyota, Nabi mau umroh, Nabi mau haji, bilang sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, saya mau ke Mekah ya, haji. Kira-kira ngasih kuda, apa ngasih Alphard? Kenapa enggak ngasih Alphard waktu itu? Alphardnya enggak ada. Alphard zaman itu, namanya unta. Maka, naik unta itu bukan sebagai unta, tapi sebagai kendaraan. Maka orang sekarang, kalau umrohnya naik pesawat, itu niru Nabi. Kalau naik unta, bego aja. Masak dari Jakarta, naik apa ini? Unta. Itu namanya beragama, Bu. Beragama itu seperti, jadi orang itu nanti beragama enggak ribet. Ini ada contoh. Ada contoh nih, Bu. Yang agak ekstrim. Tapi yang punya-punya YouTube-YouTube ini, tolong jangan dipotong-potong. Nanti saya dianggap menista agama. Ya. Bu, Bu. Ini ada orang dua malam. Yang satu namanya Ahmad, yang satu namanya Mahmud. Ini dua orang. Sama, Bu. Waktu malam, sebelum tidur, masing-masing makan pete satu piring, makan jengkol satu piring. Nih, dia makan tuh. Pete mentah, jengkol mentah, enggak pakai gosok gigi, langsung tidur. Tidurnya puas banget. Mingkem mulutnya, Bu. Dari jam 10 malam, sampai jam 3 malam nih. Ya. Berarti mingkem lima jam. Begitu setengah empat, mau sholat subuh, bangun nih. Mulutnya kebuka. Tidur kucing lewat, pingsan kayaknya, Bu. Kenapa? Kenapa? Oke. Ini dengerin baik-baik ya. Ini pengajian, bukan ceramah soalnya. Dengan perintahnya ketua DKM, kita ngaji. Dengerin, Bu. Hati-hati, pelan-pelan, pakai akal, pakai perasaan, jangan pakai emosi. Nih, dua orang ini, Ahmad dengan Mahmud. Malam-malam sama-sama makan pete, sama-sama makan jengkol. Begitu setengah empat, yang Ahmad mandi. Habis mandi, ngambil siwak. Siwaknya bukan beri di luar batang, bukan. Bukan beri di contek, bukan. Siwaknya beri di pepah. Dari pohon yang sama dengan siwak di masa Rasulullah. Siwakan dia lima menit. Berangkat ke masjid. Yang Mahmud nggak begitu. Begitu mandi, dia ambil sikat gigi oral bi. Tahu nggak, Bu Oralbi? Itu yang bulunya kanan, kiri atas. Itu di apotek, saya pernah beli itu Rp165.000. Kalau bapak-bapak ini, saya tahu sikat giginya. Biasanya beli di Alva. Merknya Formula. Satu bungkus dapat empat, itu Rp12.500. Ini apapun, Pak. Yang pokoknya sikat gigi, kan? Yang Mahmud ini, begitu bangun, mandi, ngambil sikat gigi. Setelah ambil sikat gigi, dia ambil pasta gigi. Sensodin yang mahal. Dia pakai sensodin ini. Selesai dia gosok-gosok bersih, masih ambil pepsoden cair. Dimasukkan di gelas kecilnya. Ini enak nih. Unilever mesti bayar saya ini, Pak. Endos ini, di TikTok ini, kan? Ini masuk pepsoden cair, kumur-kumur, kumur-kumur. Wah, buang. Ayo. Di antara dua orang ini, sebetulnya, yang ikut Nabi yang mana? Nih, kan? Jadi bingung. Ya, apa yang bingung? Ya, pakai siwa. Kenapa? Ada hadisnya. Coba mikirinnya pelan-pelan, Bu. Tadi, Nabi pergi haji, naik unta, sebagai unta apa sebagai kendaraan? Sebagai unta apa sebagai kendaraan? Sebagai kendaraan. Maka ibu hari ini, enggak naik unta, tapi naik pesawat. Karena pesawat adalah kendaraan yang terbaik di masa ini. Oke? Pelan-pelan, Ibu. Kenapa Nabi naik unta? Karena enggak ada Toyota. Kalau hari itu ada Alphard, maka Rasulullah tidak mungkin sahabat tega naik unta, enggak mungkin. Naik unta ke Mekah itu kan kalau punya encok, waduh, parang kocok sekarton itu. Enggak mungkin. Pasti dikasih apa ini? Dikasih mobil sama Sinau Bakar. Tapi mobil enggak ada. Yang ada, unta. Saya mau tanya sama Ibu-Ibu. Yang ibadah itu, Bu, pakai siwaknya, apa kebersihan gigi dan mulut? Nih, yang ibadah itu, kebersihan gigi dan mulut, apa siwaknya? Nih hati-hati nih ya, meskipun hakim saya wanti-wanti nih. Besok keluar lagi nih, di TikTok. Muhammad Faiz menista siwak. Dia harus kita demo penista agama. Enggak. Enggak. Itu berlaku kok buat keseharian kita. Nabi, seandainya hari itu sudah ada oral B, sudah ada pepsoden, terus ngomong sama Saidina Abdullah Ibn Mas'ud, khadamnya Rasulullah. Ibn Mas'ud, saya mau besok gigi ini. Kira-kira, bawa siwak apa bawa sikat gigi? Kenapa bawa siwak? Karena siwak alat terbaik untuk membersihkan mulut pada masa itu. Nih, baju. Baju ada agamanya, enggak? Sekarang ini orang, hidupnya itu sulit. Sampai makhluk yang bukan manusia, itu dikasih agama. Saya, Ustaz Aywi, pernah punya guru. Guru saya ini megang sanat, Kiroat Asyaroh, di Indonesia. Guru tua dulu, zaman masih kiai Munawir, kiai Zainal Abidin di Kerapia. Rumahnya di pojokan desa. Kebetulan, di pegunungan. Maka depan rumahnya itu, ada pohon cemara. Wanya. Teman saya bilang, Gus, antrin Gus, ke kiai itu. Ngapain? Saya bilang, anak pengen lah, punya sanat Kiroah, minimal, ya dikasih tiga, kayak dikasih aja, berangkat. Berangkat, Bu. Sampai depan rumahnya, teman saya itu ngomong, ini beneran nih, rumah kiai. Ya beneran, saya tahu banget. Kok kiai nanam pohon cemara ya? Saya tanya, emang kenapa? Itu kan pohon Kristen. Baru tahu saya, kalau agama, pohon ada agamanya. Maksudnya, pohon Kristen. Kalau Natalan kan pakai apa ini? Pohon cemara. Saya bilang, eh, kalau pohon cemara ada agamanya, kasian burung gereja, kapan dapat hidayah? Kenapa? Karena dia tidak boleh masuk masjid. Ada enggak orang yang ribet sekarang? Ada. Ini kapir, ini bajunya ini. Saya tanya, pohon cemara itu apa urusannya? Kalau sekarang misalnya nih, dekor di masjid ini nih, pakai ceramah, pakai pohon cemara kecil-kecil. Apa kita bilang, oh, man tasabbah biqaumin, fahuwa minhum. Nanam cemara, masjid al-hakim, masuk neraka. Masya Allah. Kayaknya berhenti jadi DKN. Kenapa? Resikonya terlalu apa ini? Tinggi. Lihat. Ada orang yang tidak bisa membedakan itu. Padahal, semua manusia tahu, bahwa baju itu, adalah budaya manusia. Jadi ibu, orang yang beragama secara benar, itu tidak akan mempertentangkan antara agama dan budaya, selama agama dan budaya itu dimaknai sebagai sesuatu yang berjalan seimbang memenuhi kaidah dasar agama dan kemanusiaan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.